Hai dahi subscribe subrek like like komen-komen and share and share hehehe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi ya di YouTube channel channel gede di kesempatan kali ini saya bakalan ngasih tips buat kalian yang punya blog atau web yang memanfaatkan Facebook buat mencari pengunjung dah itu jadi yang suka nge-share ke Facebook Hai kadang kendalanya tuh sering di banner dia Hai apalagi blognya itu atau webnya masih baru masih bayi lah jadi dianggap spam saya bakalan bongkar caranya ini hanya antisipasi saja sih balik lagi ke eh konten kalian semodel hoki eh hacking jadi itu tetap nggak bisa di-share kamu sama delt apa Samo delt semisal jadi ada salah satu website blog yang nggak bisa di-share juga karena dianggap spam kontennya juga ngelanggar sih kalau misalkan kalian sudah verifikasi di Facebook paling nanti cuma artikelnya doang yang di-share cuma artikel tertentu jadi nggak kepalanya gitu semodel link domain utama yang bisa ini salah satu blog saya yang bisa di-share Oke buat kalian yang ngalami seperti ini oh silakan disimak nggak bisa di-share nah kalau misalkan kalian ikuti cara yang bakalan saya jelaskan sekarang Insya Allah ini banyak disipasi tetap bisa di-share oke langsung saja ke caranya ya nggak bisa lama-lama tapi subscribe lah subscribe seri dimana biar semangat gitu biar bisa makan lagi harinya ya nah ini kita lanjut di blog yang kemarin kita bikin di part 1 nah untuk caranya silahkan masuk ke developer Facebook developer Facebook ngomong bahasa Inggris besok favoritnya hehehehehe 2 developer Facebook ya bisa diketik di Google developer Facebook nanti kalian lanjut tampilan seperti ini silahkan ke aplikasi saya ini juga bisa pasang metatext seperti di fbappid ini yang komentar di video sebelumnya ya yang tanya bang fbappid itu apa nah di video sekarang sekalian dibuatin ya nah ini fbappid ini karena ini udah bikin kalau bikson motor selibar-selibar ini saya sudah bikin ini fbappid buat kalian yang belum bikin nanti tampilan awal masih kosong disini ada buat aplikasi yang silahkan dibuat silahkan di copy fbappid nya di blog yang ini saya khususkan buat tutorial codingan insya Allah metatext sosmed red ceo nanti saya tempelkan di deskripsi video nah silahkan dipasang diikuti caranya dibaca tutorialnya jangan terluka kita buka aplikasi nya yang dulu bikin bisa klik disini ya buat aplikasi nah atau yang ini bisa sama fbappid idea aplikasi nah kita verifikasi domain facebooknya antisipasi biar aman ketika di share ke facebook atau buat blog kalian yang udah kena tilang gitu terlanjur gak bisa di share bisa ngajuin banding videonya udah saya share cara unblock domain facebook jangan di skip ya ini maaf ini tapi ke lewat jadi kalau udah bikin aplikasi ini bagi kelas ini kalian klik sebelah kiri atas dashboard aplikasi ini ini visinya agak lemot coba ambil jadi mohon maafkan ditemenin mister temut sama mister colik yobat sebetulnya bukan nih sebetulnya ianya karet ayo ayo Nah gitu sobat mil sambil nunggu loadingnya loading-loading ini blog yang kemarin kita silakan masuk ke blogger.com terus teman-teman ini bisa edit HTML untuk metatech verifikasi domain Facebook simpan di bagian atas tag head pembuka bagian atas biasanya sebelum CSS untuk blogger sini bebas jaringan asap bura-buru sedikit terbuka nah disini masuk ke keamanan merek ini keamanan merek diklik disini ada domain silahkan diklik domain kita tambahkan eh blog yang kemarin kita bikin ini silahkan di di copy tanpa HTTPS aja dari sini di copy kesini ini opsi bisa kalian pilih bebas dnsdxd bisa kalian set mungkin untuk pengguna wordpress atau PHP PHP ubah file HTML ke directory root untuk wordpress dan PHP mungkin kalau untuk blogger cukup metatechnya aja nah ini kita salin jadi tampilan Facebook tuh emang baru ya kadang di video monetisasi yang kemarin sama tampilannya sekarang tuh berbeda jadi masih ada perbaikan gitu pembaruan dari Facebook yang ini ini juga nggak muncul ini dimana verifikasinya di bagian bawah nanti kita coba akalin ya dalam isi mak kita salin dulu ini metatech di atasnya simpan di tag hand pembuka di bagian atas bisa sekarang tinggal verifikasi nih ini gimana ya klik terbaik ini di bagian bawah ini tombolnya kita cuma nggak bisa di scroll cuman bisa di scroll cuman kita katrol juga ini ada tombol verifikasi tersembunyi ini selamat menikmati Coba kita reload krik 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 ini metode sudah terpasang bisa terjut ketikiran ini ada nomor lima itu disini tombolnya cuma gak lewini kita coba ini spek dan saudara cerita foto ini buton ini kita tombol ini verifikasi domanya bisa sukaran itu lebih sempir ini intel ada intel guys ada intel guys terima kasih terima kasih terima kasih jangan lupa disini terima kasih terima kasih dulu bikin tutorial Hai kan di-sabat di-sabat Ndil subscribe subscribe ya Nah sebat Ndil jadi ternyata ini entah masih ada book dari Facebook Jadi cara lainnya bisa kalian coba ini kalau ditampilan HP saya kan pakai HP kalau misalkan tag headnya udah dipasang tadi kan di PC tuh kalau ditampilan HP aku cungkur biji ini yang hijau di desktop enggak ada silahkan di verifikasi aja ya verifikasi nah domain sudah di verifikasi jadi Insya Allah web kalian bisa bebas di-share di Facebook cari pengunjung dari Facebook entah dari fanspec ataupun teh eh profil mau share ke grup itu jauh lebih aman Nah sekarang sudah di verifikasi guys jadi mungkin cukup sekian dulu ya cara verifikasi domain di Facebook Facebook ya entah itu masih pakai blogspot yang bisa dibilang gratisan Gretongers ya mungkin kurang dan lebihnya minta maaf ya dahak manusia biasa hanya belajar berbagi Hai buat para pasukan Joli Cukup sekian informasi yang bisa dibagiin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai Hai